Intro Apa yang terbenak dalam pikiran kalian ketika mendengar kata bumi? Iya, bumi. Apa itu bumi? Bumi disebut juga planet biru karena warnanya biru. Kalau dilihat dari luar angkasa loh. Taukah kalian dari mana bumi berasal? Ada yang tahu? Coba kasih tahu. Bumi merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kita sebagai manusia tentu harus tahu tentang asal-usul bumi dan bagaimana bumi bisa terbentuk. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dulu. Biar kita tambah semangat lagi bikin kontennya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk, kita lanjut lagi ke videonya. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet di tata surya yang mampu menyangga kehidupan sampai saat ini. Di alam semesta ini, ada sebuah galaksi yang didalamnya terdapat tata surya. Tata surya dipercaya terbentuk sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Pasti kita semua belum pada lahir, kan? Atau ada di antara kalian yang sudah lahir di tahun itu? Tata surya merupakan hasil pengumpalan gas dan debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilinginya. Dalam teori kabut atau nebula menceritakan kejadian tersebut dalam tiga tahap. Poin pertama, matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas dan kabut yang begitu pekat dan besar. Lalu, kabut tersebut berputar secara cepat, di mana pemadatan pun terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat bersamaan, materi lainnya pun terbentuk menjadi masa yang lebih kecil dari matahari. Yang biasa kita sebut sebagai planet yang berputar mengelilingi matahari. Materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan putaran secara teratur mengelilingi matahari. Dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan tata surya. Susunan tata surya adalah sebagai berikut. Pertama, matahari sebagai pusat tata surya. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan benda-benda lain yang mengelilingi matahari. Jadi, menurut teori kabut atau nebula, bumi dan planet-planet lainnya terbentuk karena adanya penggumpalan gas dan debu di angkasa sana. Nah, itulah tahapan terbentuknya tata surya dan sesinya berdasarkan teori nebula. Semoga video ini bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S. Seduluran selawase.